Ya, ini hari Ahad jam 7 pagi di airport Juanda Sidoarjo, hari ke-10 traveling di Surabaya. Ini udah dipanggil pesawat RASN-nya udah mau boarding ke Denpasar. Ada tiga inspirasi dari Surabaya, nah ini tercemin dari tulisan di belakang saya juga ini. Jadi bahwa Surabaya adalah asal katanya sura dan baya. Sura artinya berani, baya artinya bahaya. Jadi digambarkan, simbolkan dengan ikan hiu dan buaya. Artinya bahwa kita harus berani untuk menempuh bahaya. Jadi setiap keberhasilan membutuhkan pengorbanan. Berani menghadapi bahaya. Itu inspirasi pertama. Inspirasi kedua adalah, ini adalah kota perjuangan. Karena hari pahlawan 10 November, itu yang dipelopori Bung Tomo. Allah berdeka. Para pejuang Surabaya dengan senjata sadanya berani melawan retara sekutu yang menjadi pemenang perang dunia kedua. Yang dimotori saat itu oleh pasukan Inggris, dipimpin jadal Malabi ya, selian tewas. Jadi perjuangan semangat pertama, itu yang harus kita waliskan ketika kita berada di Surabaya. Apalagi pada bulan kemerdekaan Agustus. Sekarang 10 hari lagi menjelang 77 tahun isi merdeka. Inspirasi ketiga dari Surabaya ini adalah, Surabaya ini merupakan tempat wisata religi, khususnya sunan ampel ya, dengan ajaran moh limonya. Mohh, tidak mau melakukan lima hal yang durhaka, maksiat, moh main, moh madon, moh madat, moh minum, dan moh maling. Jadi ke Surabaya juga untuk meningkatkan keimanan, spiritualitas, dan perbaiki ahlak. Ya, ini yang penting dalam traveling, bagaimana bisa merbaiki hidup kita menjadi lebih baik lagi. Bukan cuma foto-foto saja. Ya, anjikan santang di Bandara Juanda. Mau berangkat ke Denpasar. Maturnuun, Surabaya. Makasih banyak, sampai ketemu lagi. I'll miss you.